Selamat sore para ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus perikob bacaan kita di ibadah saat ini. Diambil dari Daniel pasal 6 ayat 1 sampai 19. Namun sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapak kami yang ada di surga, Bapak yang kami kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih ya Bapak atas waktu dan kesempatan yang Bapak berikan pada kami di saat ini, di mana kami boleh beribadah dalam ibadah persekutuan kaum perempuan. Sebentar kami akan membaca dan merenungkan firmanmu ya Bapak. Hanya kepada Bapak di surga kami mohon urapan kuat kuasa roh kudus kepada kami, kiranya kami dapat mengerti dan menjalankan firmanmu yang kami baca dan kami dengar dalam biduan kami sehari-hari. Hambamu juga berdoa ya Bapak, kiranya urapi dengan kuat kuasa roh kudus yang memampukan hambamu memberitakan firmanmu seturut dan sekendakmu saja. Terima kasih ya Bapak kami siap mendengarkan dan merenungkan firmanmu. Terpujilah namamu kekal di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Daniel pasal 6 ayat 1 sampai 19. Darius orang media menerima pemerintahan ketika ia berumur 62 tahun. Lalu berkenanlah Darius mengangkat 120 wakil-wakil raja atas kerajaannya. Mereka akan ditempatkan di seluruh kerajaan. Membawahi mereka, diangkat pula tiga pejabat tinggi dan Daniel adalah salah satu dari ketiga orang itu. Kepada mereka lah para wakil-wakil raja harus memberi pertanggung jawab supaya raja jangan dirugikan. Maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu. Karena ia mempunyai roh yang luar biasa dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaannya. Kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja itu mencari alasan dakwaan terhadap Daniel dalam hal pemerintahan. Tetapi mereka tidak mendapat alasan apapun atau sesuatu kesalahan. Sebab ia setia dan tidak ada didapati sesuatu kelalaian atau sesuatu kesalahan padanya. Maka berkatalah orang-orang itu, kita tidak akan mendapat suatu alasan dakwaan terhadap Daniel ini. Kecuali dalam hal ibadahnya kepada Allahnya. Kemudian bergegas-gegaslah para pejabat tinggi dan wakil raja itu menghadap raja serta berkata kepadanya. Ya Raja Darius, kekalah hidup tuanku. Semua pejabat tinggi kerajaan ini, semua penguasa dan wakil raja, para menteri dan bupati telah mufakat supaya dikeluarkan kiranya suatu penetapan raja. Dan ditetapkan suatu larangan agar barang siapa yang dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia kecuali kepada tuanku ya Raja. Maka ia akan dilemparkan ke dalam gua singa. Oleh sebab itu ya Raja, keluarkanlah larangan itu dan buatlah suatu surat perintah yang tidak dapat diubah menurut undang-undang orang media dan Persia yang tidak dapat dicabut kembali. Sebab itu Raja Darius membuat surat perintah dengan larangan itu. Demi didengar Daniel bahwa suatu perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. Tiga kali sehari ia berlutut, berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukan. Lalu orang-orang itu bergegas-gegas masuk dan mendapati Daniel sedang berdoa dan bermohon kepada Allahnya. Kemudian mereka menghadap Raja dan menanyakan kepadanya tentang larangan Raja. Bukankah tuanku mengeluarkan suatu larangan supaya setiap orang yang dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia kecuali kepada tuanku ya Raja akan dilemparkan ke dalam gua singa. Jawab Raja, perkara ini telah pasti menurut undang-undang orang media dan Persia yang tidak dapat dicabut kembali. Lalu kata mereka kepada Raja, Daniel salah satu orang buangan dari Yehuda tidak mengindahkan tuanku ya Raja dan tidak mengindahkan larangan yang tuanku keluarkan. Tetapi tiga kali sehari ia mengucapkan doanya. Setelah Raja mendengar hal itu, maka sedihlah ia. Dan mencari jalan untuk melepaskan Daniel, bahkan sampai matahari masuk, ia masih berusaha untuk menolongnya. Lalu bergegas-gegaslah orang-orang itu menghadap Raja serta berkata kepadanya, Ketahuilah ya Raja, bahwa menurut undang-undang orang media dan Persia, tidak ada larangan atau penetapan yang dikeluarkan Raja yang dapat diubah. Sesudah itu, Raja memberi perintah, lalu diambillah Daniel dan dilemparkan ke dalam gua singa. Berbicara Raja kepada Daniel, Alamu yang kau sembah dengan tekun, dialah kiranya yang melepaskan engkau. Maka dibawalah sebuah batu dan diletakkan pada mulut gua itu, Lalu Raja mencap itu dengan cincin meterainya, dan dengan cincin meterai para pembesarnya, Supaya dalam hal Daniel tidak dibuat perubahan apa-apa. Lalu pergilah Raja ke istananya, dan berpuasalah ia semalam malaman itu. Ia tidak menyuruh datang penghibur-penghibur, dan ia tidak dapat tidur. Demikian pembacaan Alkitab, Haleluya. Para ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, Bila kita melihat nas ini, Kita diajak lebih dalam untuk melihat sosok Daniel. Daniel adalah seorang yang mempunyai karakter yang takut akan Allah. Dikarenakan Daniel mempunyai rasa yang takut akan Allah dan taat, serta jujur. Maka Allah mengaruniakan roh yang luar biasa. Sehingga Daniel dipakai oleh Raja Darius, Diangkat oleh Raja Darius, Sebagai pengawas bagi para wakil raja, Sebagai pejabat tinggi. Dan para ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, Dalam tugas Daniel sebagai pengawas dan wakil raja, Daniel bekerja sangat disiplin dan berkualitas. Karena kedisiplinan Daniel, Dan karena komitmen Daniel dalam pekerjaannya, Maka ia juga dibenci oleh para pejabat tinggi, Dan rekan-rekan sekerjanya. Karena kebencian itu, Maka para pejabat tinggi dan rekan-rekan sekerjanya, Bermufakat untuk menjatuhkan Daniel. Mereka melihat tidak ada yang satu keserahan Daniel. Oleh sebab itu mereka datang kepada Raja, Untuk mengeluarkan satu perintah, Yang isinya seluruh rakyat tidak boleh menyampaikan permohonan, Hanya kepada Raja, dan bukan kepada dewa-dewa lainnya. Bagi yang melanggar, akan dimasukkan ke dalam Gua Singa. Dan surat perintah Raja harus ditaati oleh semua orang, Dan tidak bisa dilawan. Daniel begitu taat kepada Allah, Didapatinya sedang berdoa oleh para pejabat tinggi itu. Akibatnya ia dibawa ke dalam Raja Darius. Sebenarnya Raja Darius itu sedang terjebak oleh permainan yang dilakukan oleh wakil-wakil raja dan petinggi kerajaan itu. Sehingga Raja Darius pun bersedih. Dan dalam kegalauannya, Ia mencari jalan keluar, Namun ia tidak dapat berbuat apa-apa. Para ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Dalam kehidupan ini, Kita bisa saja terjebak oleh kelompok orang yang bermufakat untuk menjatuhkan kita. Tetapi, Kita juga bisa menjadi orang Yang bermufakat untuk menjatuhkan orang lain. Para ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Lidah itu kecil, Tetapi, Dia bisa membawa suatu akar pahit bagi sesama kita, Bagi keluarga kita, Bagi orang-orang di lingkungan kita. Saya mengajak para ibu melihat ayat 4, Maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu, Karena ia mempunyai roh yang luar biasa, Dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaannya. Para ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Bukan kebetulan, Daniel mempunyai posisi yang tinggi dalam kerajaan. Dia bisa begitu karena ada rasa taat, Ada ketaatan yang Daniel lakukan kepada Allah. Dan dia berkomitmen setelah berlaku jujur dalam setiap langkah hidupnya. Sehingga Allah mengharuniakan rohnya yang luar biasa kepada Daniel. Demikian juga kita, Para ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Kita adalah orang-orang pilihan, Kita orang-orang yang dikasihi oleh Allah. Oleh karena itu, Berlakulah dengan baik Dalam setiap kehidupan kita. Kita jangan mempunyai iri hati kepada saudara-saudara kita. Karena dengan awalnya iri hati, Kita bisa melakukan perbuatan yang jahat. Biarlah dalam perbuatan yang baik ini, Kita awali dari keluarga kita masing-masing. Kita menjalankan peran kita masing-masing. Sebagai istri, Kita menjadi penopang bagi suami, Kita menjadi pembimbing bagi anak-anak kita. Jalani itu dengan hati yang tulus, Jalani itu dengan hati yang suka cita. Yakinlah, Tuhan memberikan damai sejahtera pada keluarga kita, Tuhan memberikan damai sejahtera bagi orang-orang yang ada di sekalian kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.